Anda menyaksikan News Update pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Nasih Tilesari. Puluhan warga desa Bener ke Jembatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjalani isolasi mandiri setelah berinteraksi dengan 3 orang warga yang telah terkonfirmasi positif COVID. Namun ada beberapa warga telah mengikuti tes swab dan masih menunggu hasil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Untuk mencegah penularan COVID-19, pemerintah desa Bener telah membentuk tim Satgas COVID yang bertugas memantau keamanan dan kebutuhan selama isolasi mandiri, serta memberi penjelasan kepada warga yang isolasi mandiri untuk berinteraksi dengan warga lain. Petugas Satgas COVID desa Bener meminta warga yang mempunyai kontak erat dengan warga yang positif COVID untuk selalu berada di rumah sambil menunggu hasil tes swab. Jika hasil negatif, bisa menghentikan isolasi mandiri. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang saat ini 1.230 orang terkonfirmasi COVID dirawat. Jumlah yang dirawat 34 pasien, menjalani isolasi 250 orang, sembuh ada 874 orang, dan meninggal dunia 72 orang. Kita melambil langkah sikap ketika pertama hari Sabtu setengah sembilan kami langsung trekking. Pada hari itu di Dusur Karangbalong langsung mendapatkan janji trekking 25 orang. Terus hari yang kedua tambah lagi 7 orang, sehingga jumlah total yang diisolasi mandiri 32. Sementara yang hari sering dan selasa untuk disuap sebanyak 15 orang, ditambah 7 sehingga total kekuan 22. Belum yang hari ini dari Dusun Tugu ada 13 orang. Sementara Pak RT ini sudah swab mandiri di Kansara satu keluarga, dan Pak Warto itu disuap satu keluarga di Getasar.